Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa di channel ini Channel yang membahas seputar kepemiluan berdasarkan aturan yang berlaku mengenai kepemiluan Tema dari pembahasan ini adalah tugas KPPS ke 2 Yang berpedoman pada keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 Tentang pedoman teknis, pelaksanaan, pemungutan dan penghitungan suara Dalam pemilihan umum Seperti diketahui Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 Dimana KPPS adalah pemilik kemenangan penuh dalam bertugas di TPS Sehingga sukses dan tidak suksesnya di TPS Pada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 ada di tangan KPPS Nah jumlah KPPS sebanyak 7 orang Yang terdiri dari 1 orang ketua dan 6 orang anggota Untuk itu melalui video ini saya mencoba untuk berbagi pengetahuan tentang tugas KPPS khususnya Pemula Namun di dalam video ini saya hanya membahas secara spesifik terhadap tugas KPPS ke 2 Sesungguhnya tugas KPPS 1 sampai KPPS ke 7 sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya Tetapi mengingat untuk lebih baiknya saya membuat video yang fokus Membahas satu macam tugas KPPS dalam setiap satu video Agar sahabat yang ingin mencari tugas KPPS ke 2 langsung saja menemukannya Perlu diketahui sahabat video ini hanya membahas tentang tugas KPPS ke 2 Pada saat proses pemungutan suara Bukan penghitungan suara Untuk tugas KPPS ke 2 pada saat proses penghitungan suara Jika ada kesempatan saya akan buat videonya di masa yang akan datang Silahkan sahabat ikuti terus video saya yang terupdate Jangan hanya subscribe dan bunyikan loncengnya Agar jika ada video saya berikutnya Dapat sahabat ketahui melalui notifikasi yang dikirimkan ke sahabat Baiklah sahabat kita lanjutkan pada pembahasannya Tugas KPPS ke 2 pada proses pemungutan suara pemilu 2024 di TPS sebagai berikut Yang pertama membantu ketua KPPS di meja ketua KPPS Menerima surat pemberitahuan Formulir model C pemberitahuan KPU Model A surat pindah memilih Bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT DPTB dan data pemilih dalam DPK Dalam C daftar hadir DPK KPU Yang memuat data pemilih Berdasarkan KTPL atau SUKIT sebagai dasar pemilih Mendapatkan surat suara sesuai jenis pemilu Yang akan diberikan berdasarkan urutan kehadiran Dan atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS Yang kedua Menerima formulir model C pemberitahuan KPU Untuk pemilih dalam DPT Formulir model A daftar pindah memilih Atau formulir model A surat pindah memilih LN Untuk pemilih dalam DPTB atau KTPL Atau SUKIT untuk pemilih dalam DPK dari KPPS kelima Yang ketiga Mengurutkan dokumen pemilih yang hadir dan telah menerima tangan C daftar hadir Sesuai dengan jenis pemilih yang dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan Berdasarkan prinsip urutan kehadiran untuk dipanggil oleh ketua KPPS Nah itulah tugas KPPS kedua di TPS berdasarkan keputusan KPU umur 66 tahun 2024 Tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua dan terkhusus sahabat KPPS yang akan bertugas pada tanggal 14 Februari 2024 Semoga sukses dalam menyarankan tugasnya sehingga dapat menciptakan pemilih yang berkualitas Berintegritas dan demokratis Dan bagi sahabat yang baru singkat di channel ini Jangan lupa dukung channel ini Dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Agar kalian dapat notifikasi dari video-video saya yang terupdate Sekian dan terima kasih Semoga kita berjumpa lagi di video-video saya berikutnya Assalamualaikum Wr. Wb